Intro Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 resmi ditunda Sebelumnya jadwal PPDB tahun 2021-2022 ditentukan tanggal 14 Juni sampai 17 Juni 2021 Kini akan dilaksanakan kembali pada 28 Juni hingga 1 Juli 2021 Pendundaan PPDB tahun 2021-2022 tersebut sesuai instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Hal ini telah diatur untuk mencapai kuota PPDB yang disediakan setiap sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB Hal itu mengingat selama pandemi COVID-19 melanda di Indonesia terutama di Kalimantan Tengah khususnya di kota Palangkaraya Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palangkaraya Sudiro di ruang kerjanya menyampaikan Pendaftaran untuk PPDB di SMA Negeri 3 Palangkaraya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2021 Pendaftaran kali ini membuka 4 jalur diantaranya Jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi Kalau jalur zonasi, jalur itu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara MKKS kota yang musawara kerja kepala sekolah Dan nanti itu dirapatkan dan disahkan oleh pala dinas Jadi pala dinas ini menengahin jangan sampai penerimaan itu kacau nanti Berebut siswa Karena bagi sekolah SMA Negeri ataupun SMK Negeri itu kan banyak peminatnya Sehingga nanti maksud dari dinas itu betul juga Supaya mereka dapat bagian dari siswa itu sebagai komponen masyarakat Untuk mempertahankan keberadaan daripada sekolah swasta Jadi sama-sama maju kan Nah sesudah itu Kalau jalur prestasi ini rasanya bisa semua jalurnya ya Yang penting menunjukkan prestasi Baik itu prestasi akademik maupun non-akademik Tapi yang diutamakan jalur prestasi ini adalah Siswa yang pertama mempunyai sertifikat internasional yang diutamakan Seudah itu sertifikat nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten Kalau zonasi ketetapannya sudah pas ya Dari mana-mananya saya kira sudah tahu semua itu Kalau jalur afirmasi itu adalah Pada saudara-saudara kita yang kurang mampu Jadi bisa yang kurang mampu mendaftarkan ke sini Bisa secara zonasi bisa juga tidak Sebagai sekolah favorit yang diminati orang tua maupun calon siswa Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palangkaraya Menunggu arahan terkait informasi dan penerimaan siswa baru Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Yang membidangi kesiswaan SMA Negeri 3 Palangkaraya, Rohani Bahwa target penerimaan siswa baru untuk SMA 3 Palangkaraya Sebanyak 11 kelas Dalam 1 kelas maksimal 32-36 siswa Di media sosial Atau bahkan kami langsung menggunakan Spanduk, Biner Kalau media sosial itu di inggi Website sekolah, WA dan seterusnya Kemudian tahapannya adalah Tadi penyampaian informasi Kemudian masa pendaptaran itu Ya awalnya tanggal 14 sampai tanggal 17 Juni Namun karena ada perubahan Lalu dimunturkan mulai tanggal 28 Juni sampai 1 Juni Kemudian setelah itu penyeleksian Pengumuman kemudian daftar ulang Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Surya Adiwinata melaporkan Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah